Lidah Buaya Lidah Buaya Kami akan mengupas kulit kerasnya dengan parang ini Kita kupas kulit keras dari kelapa ini Lalu dicuci dengan air bersih Selanjutnya kita parut Dengan parutan tangan Kemudian kita beri air secukupnya Sambil diremes-remes supaya santannya keluar Siapkan kain bersih Masukkan kelapanya untuk diperas Santan tadi dimasukkan ke dalam plastik Kita diamkan selama 24 jam dengan suhu ruangan Kita angkat untuk dibuang airnya Selanjutnya gantungkan dan diamkan selama 24 jam lagi Nah dapat kita saksikan Sudah ada minyaknya kan Lalu kita sobek bagian atas plastiknya Gunanya untuk mengambil minyak dengan suntuk Mari kita sedot minyaknya Jangan sampai kena ampasnya ya Supaya bersih Dari 7 buah kelapa tua Dapat menghasilkan 750 ml minyak kelapa murni Ini dia minyak kelapa murni Selanjutnya kami akan membuat minyak pengeri Bagaimana prosesnya? Ikutin kami Kemiri ini kita haluskan Lalu disanglay supaya minyaknya keluar Setelah itu dibelander dan disanglay kembali Kemudian kita peras Dan disaring dengan kertas tisu Bagian atas adalah minyak kemirinya Kita ambil minyaknya dengan teliti Agar bisa mendapatkan minyak kemiri yang jernih Terlihat bening kan? Ini dia Kita sudah dapatkan minyak kelapa dan kemiri Mari kita uji coba Ambil 1 ml minyak kelapa Masukkan ke tabung reaksi Ambil 1 ml minyak kemiri Campurkan ke tabung reaksi tadi Kita guncangkan dan perhatikan reaksinya Dua bahan ini tercampur dengan baik Minyak kelapa dan minyak kemiri sudah selesai Sekarang kita olah lidah buayanya Ambil lidah buayanya Buayanya bersih Kecil bersih Potong kecil-kecil Masukkan ke dalam panci Kita masukkan minyak kelapa Dan kita masukkan minyak kemiri Nyalakan kompornya Panaskan selama 5 menit Setelah didinginkan disaring Ini dia hasilnya Supaya wangi Supaya wangi kita masukkan bunga kenanga Dan kita menunjukkan perubahannya